Untuk penulisan simbol yang benar dalam kalimat ini, yang mana? Nah, sekarang kita ingat, kalau ada berarti lambangnya E kebalik gitu ya. Jadi ada X yang anggotanya R, sehingga berlaku X kuadrat ditambah 1 sama 0 gitu ya. Nah, jadi kita pilihan kita nih yang penulisan yang benar nih, yang ini nih, yang C. Karena dia ada, berarti lambangnya E, kuantor eksistensial dia, simbolnya E, jadi C.